Kukus pisang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 pada saat seperti ini, kitalah pertanian Pak Menteri dan kami-kami semua adalah berjuang untuk bangsa dan negara ini, kami tetap di belakang Pak Menteri dan tetap mendorong bahwa pertanian Indonesia itu hebat, biar saja orang tidak mengakui apapun cerita orang, nanti akhirat yang mengakuinya Pak, demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maghrib, salam hormat, salam kesejahtera untuk kita semua maaf saya cita sedikit Maghribnya kurang lebih 15 menit yang saya hormati tentu saja Pak Kadis bersama semua jajaran di Kalimantan Selatan dan stakeholder lainnya termasuk Kang Wil Bank Indonesia terima kasih hadir Pak Habib yang mendampingi saya selaku anggota DPD dari Kalimantan Selatan yang saya hormati hadirin sekalian yang berbahagia Saya tidak perlu menambahkan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi Kalimantan Selatan 100% seperti itulah oleh karena itu saya berharap kita semua yang berada dalam stakeholder pertanian terutama jajaran Kementan termasuk jajaran pemerintah klu kita atau tematik kita yuk bela negara melalui pertanian dan kita semua berjuang untuk rakyat dan petani Indonesia kira-kira seperti itu tanamkan di hati kita tanam dari cara pandang kita bahwa kita pembela negara nih bukan kita yang mendistorsi negara bukan hanya cari-cari untung dari negara tetapi kita pembelah negara dan kita menjadi pejuangnya rakyat di bidang pertanian kita yang membela petani bukan kita yang akal-akalin petani bukan kenapa itu? karena memang pertanian adalah kekuatan potensil dari sebuah bangsa kekuatan potensil dari sebuah daerah ketuangan potensil bagi sebuah wilayah mau desa mau baik mau kabupaten kecamatan mau baik provinsi mau baik bangsa ini bisa baik kalau kokoh pertaniannya dan pertanian ada di muka mata kita pertanian modal yang paling utama dari negeri ini bayangkan mataharinya terus bersinar anginnya terus orang yang tidak miskin mungkin tidak kaya-kaya amat tapi tidak miskin itu karena minimal selesai makanannya lebih yang dia tanam dari yang dia makan dalam satu tahun besok dia bisa jual kan kalau dia tidak bisa jual mungkin dia menjadi orang yang membagi-bagikan pada keluarga dan masyarakat dan ini menjadi bagian dari ibadah kita oleh karena itu pertanian sudah menjadi pilihan siapa yang ngurus pertanian dengan baik menurut saya insya Allah masuk surga ayo sama-sama di Kalimantan Selatan sudah tidak saatnya Kalimantan Selatan kalah dengan Jawa kan apa yang berbeda apalagi di era digital seperti ini tidak ada lagi kita bisa nyontek dimana-mana tinggal ngambil referensinya dari awan Mr. Google siap dimana-mana ada ya referensi yang bisa kita tarikan ya gitu banyak konten tentang pertanian kemajuan dan lain-lain hal lain bahwa dulu kita kesulitan karena biasanya modal jadi persoalan sekarang pemerintah dengan Bank Indonesia dengan kur yang ada itu kan menjadi modal tidak ada lagi bagi-bagi kalau kita turun minta al-sintan kalau kita turun minta bibit enggak ayo cari sendiri kita pakai uang pemerintah uang pemerintah bukan tanpa subsidi karena kur itu disubsidi kalau Anda ambil sendiri apalagi sekarang di era sekarang itu Amerika naikkan kursus dolarnya itu 16% oleh karena itu seluruh dunia terresonansi seperti itu bahwa petani itu pejuang Indonesia merdeka tidak hanya dengan senjata tapi makanannya siap siapa yang buat dan gangguan cuaca seluruh dunia Kalimantan Selatan enggak boleh seluruh Kalimantan enggak boleh seluruh Indonesia enggak boleh karena kita semua ada sebagai orang-orang yang menjadi pejuang bagi negeri rakyat dan petani kita seluruh sekalian oleh karena itu sebentar saya mau bicara dengan Bapak Bapak Gubernur bahwa setiap kabupaten perbaiki seribu hektare Pak Kadis targetmu seribu hektare ya kalau bisa di luar existingnya ada supaya ada kelihatan kemajuannya tapi kalau tidak poligronnya kau perbaiki seribu hektare itu berarti kau bagikan uang rakyat 30 miliar 30 miliar dalam 100 hari kalau 2 kali panen berarti 60 miliar kalau 3 kali panen berarti 90 miliar nah itu yang kita mencapai yuk ya katakanlah tadi ini jagung aja 9 ton ambillah 7 ton 7 ton kali 5 ribu berarti 35 triliun 35 juta kan 1 hektare modalnya kan antara 5 sampai 7 juta aja tuh udahlah kasih naik modalnya 10 juta supaya bagi-baginya orang baru kerja disitu kompos kerjanya aja udah dihitung sama dengan UMR kalau pegawai ya akhirnya keluarlah 10 juta untungnya kan masih ada 25 juta 25 juta nah oleh karena itu bahwa sekalian saya berharap dikonsepsi oleh KADIS semua dibawa koordinasi KADIS ini berarti kalau 13 juta kabupaten berarti ada 13 ribu 13 ribu kali 13 kali 30 miliar ini matematika dikonsepsi oleh dikonsepsi oleh dikonsepsi oleh pagi-tsepsi oleh dikonsepsi oleh terima kasih dikonsepsi oleh kawasan terima kasih Itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta Tak semudah sepertinya Tentanglah berani Dalam ini agar menjadi saksi cinta kita Tentanglah berani